Bupati Indra Girihilir Haji Muhammad Wardan hadiri penyerahan TPID UOL tahun 2021 secara virtual. Bupati ikuti gelaran tersebut dari milik diskomimpopers Kabupaten Indra Girihilir pada Kamis 16 September 2021. Turut hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Binas Perdagangan dan Perindustrian beserta jajaran, serta pihak TPID ini lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Riau Samsuar sampaikan penghargaan TPID UOL yang ditajak Kementerian Koordinator Kemenko bidang perekonomian ini berfokus pada pengendalian inflasi di daerah yang bertujuan untuk memacu penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, terdapat tiga kabupaten kota di Riau sebagai indikator pengendali inflasi, diantaranya Kabupaten Indra Girihilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Ketiga daerah ini mendapat perhatian khusus dari BPS dan Kemenko bidang perekonomian Republik Indonesia. Menyikapi pertanyaan gugri tersebut, usai mengikuti rangkaian acara TPID Award, Bupati Haji Muhammad Wardan sempat berdiskusi dengan TPID Inhil. Haji Muhammad Wardan beri saran agar TPID Indra Girihilir dapat meningkatkan penilaiannya pada aspek proses, sedangkan aspek outcome atau hasil sudah cukup baik karena mendekati nilai seratus. Tim diminta fokus dan menyiapkan target khusus agar penilaian TPID Indra Girihilir dapat meningkat ke depannya. Untuk diketahui pada gelaran TPID Award 2021, Provinsi Riau mendapat dua penghargaan, yakni TPID Kota Pekanbaru, dinobatkan sebagai TPID Berkinerja Terbaik Tingkat Kabupaten Kota, dan TPID Kota Dumai menjadi tiga nominat.